Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582. Pusat Kerajaan Mataram Islam terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta yakni di kota Gede. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Sutawijaya. Sutawijaya merupakan raja pertama yang memerintah pada tahun 1587-1601 yang bergelar Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Raja Kedua Kerajaan Mataram Islam yaitu Raden Mas Jonglang. Raden Mas Jonglang memerintah dari tahun 1606-1613 yang bergelar Panembahan Anyek Kerawati. Raden Mas Jonglang melakukan beberapa kali penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan yang ingin melepaskan diri dari Kerajaan Mataram. Raja Mataram Islam ketiga yaitu Sultan Agung. Sultan Agung yang memerintah dari tahun 1613-1645. Pada masa Raja Sultan Agung, Mataram menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Pada tahun 1614, Sultan Agung mempersatukan Kediri, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Dan pada tahun 1615, kekuatan tentara Mataram lebih dipokuskan ke daerah Wirasaba, tempat yang sangat strategis untuk menghadapi Jawa Timur. Daerah ini pun berhasil ditaklukkan. Raja keempat kerajaan Mataram Islam yaitu Sunan Amangkurat I. Sunan Amangkurat I memerintah pada tahun 1646-1677. Sunan Amangkurat I tidak menggunakan gelar Sultan, melainkan Sunan. Sunan Amangkurat I memindahkan lokasi Keraton Keplerat pada tahun 1647. Pada pemerintahan Sunan Amangkurat, pemerintahannya kurang stabil dan Sunan Amangkurat I wafat di Tegalarum pada tahun 1677. Ini adalah Mesjid Kuno Mataram. Mesjid di kompleks makam Kota Gede yang bercorak Jawa. Ini adalah Kota Gede yang merupakan saksi bisu berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Ini adalah makam raja di Imugiri. Kompleks makam yang dikelilingi tembok yang tinggi dan kokoh. Gapura ke kompleks makam ini memiliki ciri arsitektur Hindu. Setiap gapura memiliki pintu kayu yang tebal dan dihiasi ukiran yang indah. Selain menjadi tempat wisata sejarah, makam Imugiri juga menjadi tempat wisata religius, yaitu sebagai tempat sejarah. Pada bulan suruh, menurut kalender Jawa, di makam ini dilaksanakan upacara pembersihan atau nguras padasan kau enceh. Tata cara memasuki makam di tempat ini adalah pengunjung diharuskan memakai pakaian tradisional, yaitu tradisional mataram. Pria harus mengenakan pakaian peranakan berupa beskap berwarna hitam atau biru tua bersgaris-garis tanpa memakai keres atau hanya memakai kain atau jari tanpa baju. Sedangkan wanita harus mengenakan kembem. Selama bersejarah, pengunjung tidak diperkenankan memakai perhiasan. Cerita unik di pemakaman Imugiri ini adalah ada makam yang ada di anak tangga yang menuju ke arah makam Imugiri. Yakni makam Untuh, yang dijadikan satu dengan tangga yang menuju ke arah makam Imugiri. Makam ini sering diinjak-injak oleh orang-orang yang datang ke tempat ini. Dia merupakan pengkhianat bangsa. Sampai matipun makamnya tetap diinjak-injak oleh orang yang datang ke tempat makam ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!